Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarannya Bagaimana kita akan membentuk Mempelajari mengenai Bagaimana menentukan himpunan penyelesaian Dari sebuah sistem persamaan linear Dua variable Namun dengan teknik memakai grafik Sebenarnya ini pakai Cara cepatnya juga mudah ya Pakai eliminasi atau substitusi Tapi disini adalah penekanannya Kita akan memahami Bagaimana cara menentukan Penyelesaiannya manakala kita akan Menggambarinya dengan grafik Cara cepatnya juga bisa pakai GeoGebra Tapi kita kerjakan manual Terlebih dahulu Kita mulai nomor yang satu ya Kita bisa tuliskan Yang satu A Kita ketahui bahwa Titiknya adalah X plus Y sama dengan 2 Maka tentunya Kita bisa menentukan X sama dengan 0 Maka Y sama dengan 2 Disini titik 0,2 Garis yang Kita menentukan garis yang pertama dulu Kemudian yang satunya Kalau Y sama dengan 0 Maka tentunya X sama dengan 2 Jadi 2,0 Ini untuk garis yang pertama Garis yang kedua sekarang 2 X min Y sama dengan min 5 Seperti ini Kalau saya masukkan X sama dengan 0 Tentunya adalah Min Y sama dengan min 5 Ini 0 ya Min Y sama dengan min 5 Maka jadinya Y sama dengan Ini ada min Dibagi min jadinya 5 Sedemikian hingga koordinatnya adalah 0,5 Berikutnya Untuk Kita Ini X nya yang 0 Sekarang Y nya gantian yang 0 Y sama dengan 0 Maka Kita memperoleh 2 X Min 0 Tetap ya Min 0 sama dengan min 5 Berarti X sama dengan min 5 Per 2 X sama dengan Min 2,5 Jadi koordinatnya adalah Min 2,5 Koma 0 Seperti ini Nah Ini adalah garis yang kedua Kita Gambarkan ke dalam Grafiknya ya Disitu Ini kok min 2 Harusnya min 2 Koma 5 Koma 0 Nah Seperti ini Mestinya kan seperti itu Kita gambarkan ya Garisnya Nah Ini ada Ini tentu X Ini Y 1 2 3 4 1 2 3 4 Min 1 Min 2 Min 1 Min 2 Nah Disini ada 0,2 0,2 Berarti disini Kemudian 2,0 Disini Kita bisa gariskan Ini persamaan Garis yang pertama Ya Nah Ini adalah X Plus Y Sama dengan 2 Berikutnya 0,5 0,5 Berarti disini ya Ini 0,5 Ini kan 4 Habis 4 kan 5 Disini 0,5 Kemudian yang 1 Min 2,5 0 Sebentar Sebentar Oh Sebentar 0,5 Berarti 5 nya yang diatas Berarti disini Kemudian Min 2,5 Min 2,5 Min 2,5 Min 2,5 Itu disini Anggap disini ya Ini Pak Jul Perpanjang dulu Nah Ini 5 Berarti tinggal kita Hubungkan Nah Inilah titik potongnya HP nya Ini HP nya Nah Berarti Kita bisa menyimpulkan Bahwa A Himpunan penyelesaiannya Atau titik potong ya Titik potong Sama dengan Berapa ini Min 1 Koma 3 Nah Selesai Kemudian yang B Ini yang A Ini ditulis dulu ya Persamaan garisnya 2X Min Y Sama dengan Min 5 Kemudian yang B Sekarang Yang B X Plus Y Sama dengan 4 Maka X Sama dengan 0 Y Sama dengan 4 Jadi titiknya 0,4 Kemudian Y sama dengan 0 Tentunya X Sama dengan 4 Berarti 4,0 Ini titik yang Garis pertama Seperti itu Kemudian Garis yang kedua Berapa nih Ini yang pertama Garis yang pertama Garis yang kedua 4X Min Y Sama dengan 1 X sama dengan 0 Maka Min Y Sama dengan 1 Min Y Sama dengan Min 1 Sorry Min Y Sama dengan 1 Maka Y Sama dengan Min 1 Berarti Koordinatnya 0,min 1 Kemudian Y sama dengan 0 Maka 4X Langsung ya Y nya saya masukkan Disini kan otomatis 4X sama dengan 1 Sama dengan 1 Berarti X Sama dengan 1 Per 4 Koordinatnya Seper 4 0 Nah Ini adalah Koordinat garis yang Kedua Kita gambarkan ya Sama halnya Seperti ini Berarti Itu Y nya 4 Berarti kebawah Seperti ini Ini X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Ini Y 1 Min 1 Min 2 Min 1 Min 2 Nah Disini ada 0,4 0,4 disini Kemudian 4,0 disini Kita hubungkan Garisnya Kemudian 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 Disini ada 0,1 0,1 Di bawah disini Kemudian Seper 4,0 Tentunya Ada disini Seper 4,0 Nah Kita bisa Hubungkan Nah titiknya Kedua ini Kita membuat Sebuah garis itu Minimal 2 titik Ini Pak Jul Tulis dulu Ini adalah Persamaan garis X plus Y sama dengan 4 Yang satunya Ini adalah 4 X Min Y Sama dengan 1 Nah titik potongnya Mana? Ini titik potongnya Berapa? 1,3 Berarti Titik potong B adalah Potong 1,3 Nah selesai Ini kebetulan Presisi Presisi sekali ya Titik potongnya Kita lanjut Untuk Yang C Yang C Teknisnya itu Juga sama Teknisnya Yang C Disitu ada X Min 2 Y Sama dengan Min 1 Maka X Sama dengan 0 Maka Min 2 Y Sama dengan Min 1 Y Sama dengan Setengah Kemudian Kalau Y Sama dengan 0 Maka Y Berarti X Sama dengan Min 1 Ini koordinatnya 0,1 Ini koordinat Koordinatnya Min 1,0 Ini garis 1 Kemudian Garis yang Kedua Y Sama dengan Min 1 Kalau ini kan Udah langsung Garis ya Langsung saja Kita evaluasi Kedalam Persamaannya Kepersamaan Ke garis Ke bentuk Grafiknya Nah Ini X X 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Min 1 Min 2 Min 1 Min 2 X Atas Y 0,5 0,5 Berarti Di sini Kemudian Yang satunya Adalah Min 1,0 Berarti Di sini Kemudian Y Sama dengan Min 1 Berarti Di sini Y Y sama dengan Min 1 Berarti kan Di sini Kita bisa Tulis Y sama dengan Garis Y sama dengan Min 1 Y Min 1 Garis Y Min 1 Itu ini Pak Jul Langsung tulis Garisnya Nah Ini adalah Garis Y Sama dengan Min 1 Nah Sekarang Tinggal Kita Hubungkan Dua titik Tadi Titiknya Kan ini Dengan ini Hubungkan Sebentar Mana Tuh Ini Nah Sebentar Pak Jul Hitung Manual Dulu Mestinya Itu Min 3 Sebentar Y Sama dengan Min 1 X Nanti Jadinya Min X Min 3 Oh Ya Benar Benar Jadi Kalau Grafik Itu Sama Hitungan Manual Itu Mestinya Juga Sama Nah Ternyata Presisi Juga Di sini Ada Min 3 Ini kan Min 3 Min 3 Koma Min 1 Ini merupakan Garis X Min 2 Y Sama dengan Min 1 Jadi Yang C Titik potong Titik potong Adalah Min 3 Koma Min 1 Selesai Berikutnya Ini yang C ya Yang berikutnya Adalah X Sama dengan 3 Kalau itu kan Garis biasa ya X X Sama dengan 3 Garis Biasa X Min Y Sama dengan 5 Maka X Sama dengan 0 Maka Y Sama dengan Min 5 Y Sama dengan 0 Maka X Sama dengan 5 Ini garis Yang Bentar Ini 0 Min 5 Terus Yang satu Ini adalah 5 0 Nah Ini garis Yang kedua Garis yang pertama Itu ini Nah Kita bisa langsung Menuju ke Mana Grafiknya Kita gambar Grafiknya Kita hitung Disini 1 2 3 4 5 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 5 1 2 3 1 2 3 Ini ada X Ini ada Y Nah Kita langsung X Sama dengan 3 X Sama dengan 3 Berarti Langsung saja X Sama dengan 3 Ini adalah Garisnya Nah Ini adalah Garis X Sama dengan 3 Sedangkan 0 Min 5 Disini Dan 0 5 0 Ada Disini Tinggal Kita hubungkan Garisnya Kita hubungkan Nah Titik potongnya Disini Berarti ini Titik potongnya Adalah 3 Min 2 3 Min 2 Ini merupakan Garis X Min Y Sama dengan 5 Jadi Titik potong Untuk yang D Titik potong Adalah 3 Min 2 Selesai Berikutnya Nomor Yang Berapa itu Yang nomor Kedua Ini mudah Saja Ya Pajul Hitung disini Nomor 2 X Plus 3 Y Sama Dengan Min 1 X Sama Dengan 0 Berarti Y Sama Dengan 3 Y Sama Dengan Min 1 Y Sama Dengan Min 1 Per 3 Berarti Koordinatnya Adalah 0 Min 1 Per 3 Kemudian Yang satunya Jelas Y Sama Dengan 1 Seperti Ini Berarti Ini Garis 1 Ini Garis Kedua Pajul Tulis Di Dalam Grafiknya Nah Ini 1 2 3 4 1 2 3 4 Ini Y Ini X Ini Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Masuk Saja 0 Min Sepertiga 0 Min Sepertiga Kira-kira Disini Sepertiganya Kemudian Garis Yang Keduanya Adalah Berapa Ini Y Belum Diulang Y Y Sama Dengan 0 Maka X Sama Dengan Min 1 Berarti X Nya Adalah Min 1 Komak 0 Min 1 Komak 0 Min 1 Disini Kita Hubungkan Garis Y Sama Dengan 1 Dulu Garis Y Sama Dengan 1 Disini Garis Y Sama Dengan 1 Ini Y Sama Dengan 1 Kemudian Nah Ini Dihubungkan Nah Ini Mestinya Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Ya Wah Ini Sebenarnya Kurang Ini Pak Jul Nah Ini Kalau Kita Hubungkan Nah Ini Mestinya Kesana Ini Nah Nah Ini Mestinya Sekitar Persekitaran Min 4 Min 4 1 Nah Titik potongnya Mestinya Segitu Jadi Yang A Titik potong Min 4 1 Selesai Berikutnya Yang B Disitu X sama dengan 4 Ini garis pertama 2X Min Y Sama dengan 5 Ini Berarti X sama dengan 0 Berarti Min Y sama dengan 5 Otomatis Y sama dengan Min 5 Kemudian Kalau Y nya yang 0 Berarti 2X sama dengan 5 X sama dengan 2,5 Berarti Ini koordinatnya Adalah 0, Min 5 Ini koordinatnya 2,5 0 Nah Kita bisa Gambarkan Grafiknya Ini Min 5 nya Ke bawah Ya Kita bisa Gambar Grafiknya 1,2,3,4 1,2,3,4 Min 1,2,3,4 Min 1 Min 2 Min 3 Ini grafik Yang Kedua Yang pertama X sama dengan 4 X sama dengan 4 Itu berarti Disini X sama dengan 4 Kemudian 0,5 0,5 Itu disini Kemudian 2,5 Disini Kita tinggal Hubungkan Kita hubungkan Nah Ini merupakan Garis 2X Min Y Sama dengan 5 Ini titik potongnya Adalah 4,3 Selesai Jadi kita bisa Menyimpulkan Titik potong Titik potong Sama dengan Sama dengan 4,3 Seperti ini Kayak gitu ya Kemudian Nomor Yang ketiga Sekarang Nomor Yang ketiga Diketahui sistem Persamaan linier 2X Min Y Sama dengan 3 Kemudian 4 X Min 2 Y Sama dengan 7 Gambarlah Kedua garis Sistem persamaan Linear tersebut Apakah garis tersebut Mempunyai titik potong Kita gambar ya Yang pertama 2X Min Y Sama dengan 3 X Sama dengan 0 Otomatis Min Y Sama dengan 3 Y Sama dengan Min 3 Kemudian Y Sama dengan 0 Berarti 2X Sama dengan 3 X Sama dengan 3 Dibagi 2 Itu kan Satu setengah Ya 3 Per 2 Nah berarti Ini koordinatnya Adalah 0 Koma Bentar 3 Per 2 Koma 0 Kalau yang ini Adalah 0 Koma Min 3 Ini yang pertama Kemudian Yang Grafik yang Kedua Ini garis Yang pertama Garis yang pertama Kemudian Garis yang kedua Adalah 4X Min 2 Y Sama dengan 7 X Sama dengan 0 Maka Min 2 Y Sama dengan 7 Y Sama dengan Min 7 Per 2 Sama dengan Min Berapa 3 setengah Min 3,5 Kemudian Y Sama dengan 0 Maka 4X Sama dengan 7 X Sama dengan 7 Per 4 Berarti Koordinatnya Adalah Ini 0 Min 3,5 Kalau yang ini 7 Per 4 0 Ya Benar Ya Ini Nah Kita Gambarkan Saja Ke Grafiknya Ke Grafiknya Kita Gambarkan Yang pertama Ini X Y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Min 1 Min 2 Min 3 0 Min 3 0 Min 3 Berarti Y nya Di sini Kemudian X nya 3,5 3,5 Itu 3,5 3,5 3,5 Itu Sama dengan 1,5 1,5 Itu Di sini Pak Jul Hubungkan Nah Ini adalah Grafik Dari 2 X Min Y Sama dengan 3 Nah Kemudian Untuk Yang Persamaan Kedua Ini Berapa Ini 0, Min 3,5 Min 3,5 Ya Di sini Kemudian Satunya Lagi Adalah Min 7,4 Min 7,4 Itu Boleh Jadi 1 Ya 1 3,4 Ya kan 7,4 Itu kan 1,3,4 1,3,4 Itu Persekitaran Ini Nah Kita Gambarkan Saja Nah Ini Untuk Garis Garis Ini Sedangkan Yang Ini Adalah Garis 4 X Min 2 Y Sama dengan 7 Nah Dari Grafik Disimpulkan Bahwa Kedua Garis Ini Tidak Saling Berpotongan Berarti Dia Dua Garis Kesimpulan Yang Pertama Adalah Yang A Dua Garis Sejajar Pertama Yang B Apakah Dia Mempunyai Jawaban Tidak Karena Dia Sejajar Berarti Kemanapun Berapapun Nilainya Itu Tidak Pernah Akan Memiliki Nilai Perpotongan Seperti Itu Gitu Ya Kita Lanjut Untuk Yang Nomor Ke Empat Yang Nomor Ke Empat Nomor Ke Empat Sebenarnya Yang Ini Tadi Selain Kita Menggunakan Evaluasi Grafik Sebenarnya Kita Juga Bisa Mengevaluasi Untuk Kedua Garis Ini Kedua Garis Ini Apakah Gradiennya Sama Atau Tidak Dievaluasi Jadi Untuk Menentukan Apakah Dua Garis Tersebut Sejajar Atau Tidak Itu Bisa Dievaluasi Manakala Kedua Garis Tersebut Gradiennya Sama Kita Cek Gradiennya Gradiennya Yang Sebelah Atas Yang Atas Itu Kita Pindah Berarti 4 Per 2 4 Per 2 Itu Sama Dengan 2 Nah Jadi Kalau Kita Menyelidiki Dari Bentuk Gradiennya Atau Nilai Gradiennya Gradiennya Sama Gradiennya Sama Berarti Garis Tersebut Sejajar Seperti Itu Karena Gradiennya Sejajar Gradiennya Sama Garisnya Sejajar Secara Grafik Ternyata Juga Terbukti Bahwa Dia Juga Sejajar Dan Tidak Memiliki Titik Perpotongan Seperti Itu Kemudian Yang Nomor Keempat 2X Ditambah 3Y Sama Dengan 5 Kita Bisa Evaluasi X Sama Dengan 0 Maka 3Y Sama Dengan 5 Y Sama Dengan 5 Per 3 Kemudian Kalau Y Sama Dengan 0 Maka 2X Sama Dengan 5 X Sama Dengan 5 Per 2 Berarti Ini Koordinat 0,5 Per 3 Yang Satunya 5 Per 2 0 Garis Yang 1 4X Ditambah 6Y Sama Dengan 10 Kita Punya X Sama Dengan 0 Maka 6Y Sama Dengan 10 Y Sama Dengan 10 Per 6 Sama Dengan 5 Per 3 Berarti Sama Juga Koordinat Sama Juga 0,5 Per 3 Berarti Yang Satunya Lagi Y Sama Dengan 0 Y 0 Masukkan Berarti 4X Sama Dengan 10 X Sama Dengan 10 Per 4 Ini Kalau Disederhanakan Juga 5 Per 2 Sedemikian Hingga Kita Punya Titik 5 Per 2,0 Nah Kedua Titiknya Sama Ya Sorry Kedua 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 Koordinat Sama 0 5 Per 3 Dan 0 5 Per 3 Ini 5 Per 2,0 Ini 5 Per 2,0 Ya Berarti Kita bisa menyimpulkan Bahwa Kedua garis ini Kedua garis Itu Ber Him Pit Jadi Tidak perlu digambar Kita sudah bisa menentukan Bahwa Garis ini Berhimpit Berhimpit itu Saling Tumpang Tindih Jadi kalau misalkan Tetap mau digambar Kalau tetap mau digambar Ya sudah Sama saja Mau digambar Ini 1 2 3 4 1 2 3 Min 1 Min 2 Berarti Koordinatnya 0,5 Per 1 2 2 3 Itu Sekitar Disini Kemudian 5 Per 2 Jelas 2,5 2,5 Di sini Gambarkan saja 1 2 Berarti Dua garisnya Sama-sama Disini Bisa Dikatakan 2 X Ditambah 3 Y Sama Dengan 5 Yang Satunya Lagi Disini 4 X Plus 6 Y Sama Dengan 10 Selesai Kesimpulannya Dia Berhimpit Kemudian Nomor 5 Tentukan Sistem Persamaan Variable Dua Variable Yang digambarkan Oleh Grafik Kita Lihat Dulu Kalau Yang Pertama Ini Yang Melewati 7 Dengan 7 Ini Mudah Jelas 7 X Ditambah 7 Y Sama Dengan 49 7 X Ditambah Y Sama Dengan 49 Bagi 7 1 Bagi 7 7 Berarti X Plus Y Sama Dengan 7 Persamaan 1 Nah Untuk Persamaan Garis Yang Kedua Kita Bisa Lihat Ini Jangan Pakai Ini Ini Kita Gak Tau Ini Koordinat Di Berapa Yang Lebih Mudah Kita Bisa Menentukan Ini 0,3 Garis Melalui 0,3 Dan 5,2 Kita Cari Gradient M Sama Dengan Y2 Min Y1 Per X2 Min X1 Sama Dengan 2 Kurangi 0 Per 5 Kurangi 3 Sama Dengan 2 Per 2 Sama Dengan 1 Kita 0,3 Melewati Garis Asumsinya Y Min Y1 Sama Dengan M Kali X Min X1 Y Min Y1 Y1 Min 3 Sama Dengan M 1 Kali X Min X 0 Berarti Y Min 3 Sama Dengan X Y Sama Dengan X Ditambah 3 Ini Persamaan 2 Selesai Oke Gitu ya Saya rasa cukup Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh